Halo semuanya, balik lagi sama aku Fawzen Jadi kali ini aku mau bikin readingan temanya itu kehidupan di bulan Juli Jadi readingan ini sifatnya timeless jadi abadi Jadi kapanpun kalian ketemu video ini Kemungkinan itu pesannya buat kalian seperti itu Jadi misalnya kalau aku uploadnya sekarang Terus kalian bukanya mungkin tahun depan atau minggu depan atau bulan depan Itu kemungkinan besar pesannya ada juga buat kalian ya Oke, jadi silahkan dipilih file-nya File 1, 2, dan 3 Jadi silahkan dipilih menggunakan intuisi kalian Relax, tenangkan diri Lihatlah disini yang mana yang paling menarik perhatian kalian ya Oke, jadi kita langsung mulai aja Dari file 1 Yang lainnya aku pisahin dulu ya Aku pisahin dulu Oke Nomor 1 Aku ngerasa disini diantara kalian ya Untuk file 1 Mungkin beberapa dari kalian disini Sempat mungkin kayak terlalu serius banget Menghadapi kehidupan ini Mungkin di bulan sebelumnya Atau beberapa waktu sebelumnya disini kayak Serius banget menghadapi kehidupan Disini aku ngerasa Kemungkinan ini ya Ini energinya kenceng juga aku ngerasa Nanti tuh di bulan Juli kalian itu bakal banyak banget Situasi dimana kalian akan semakin Senang dan tenang dalam kehidupan kalian sendiri disini Ini ada play Have fun Jadi kayak mungkin ada beberapa pencapaian Yang mungkin bisa kalian dapatkan juga ya Itu yang aku rasa Dari energi ini Bakal banyak banget pencapaian-pencapaian Yang mungkin akan kalian dapatkan nanti Di bulan Juli ini sih Gitu Oke kita lanjut pakai tarotnya ya Oke Sebentar Ups Oke File 1 Kehidupan di bulan Juli Kehidupan di bulan Juli Untuk file 1 Oke Jadi disini Untuk file 1 ya Aku ngerasa disini Dari beberapa Diantara kalian Aku ngerasa mungkin beberapa waktu terakhir Mungkin lagi pusing Banyak banget yang pusing mungkin Tentang masalah pekerjaan disini Ada yang mungkin juga Aku ngerasa Beberapa diantara kalian Mungkin ada yang Pindah pekerjaan Atau mungkin Beralih jalur karir Dari yang lama Menuju yang baru Mungkin disini Atau mungkin sekarang juga lagi Banyak banget yang lagi mencari pekerjaan juga Aku ngerasa Untuk file 1 Jadi disini Untuk bulan Juli kalian ya Aku ngerasa disini Penantian kalian akan segera Terbayarkan gitu Ya Disini banyak banget Awalan-awalan positif yang mungkin Akan segera datang disini Ini bisa bicara tentang pekerjaan juga ya Dan juga ini Bukan hanya pekerjaan sih sebenarnya Aku ngerasa Ketika Kemarin ya Mungkin kalian lagi gak bisa fokus Ke satu hal gitu Karena mungkin banyak banget Yang kalian lakukan Disini Ya Kemarin mungkin banyak banget Yang kalian lakukan Jadi Untuk di bulan Juli kalian ini Mungkin Bakal banyak banget Hal-hal positif Lainnya yang mungkin Bisa meringankan Hal-hal berat Di masa lalu kemarin Itu yang aku rasa Kalian jadi bisa lebih fokus lagi disini Karena energinya santai disini Gitu Kekhawatiran-kekhawatiran itu Mungkin akan segera dilepaskan Jadi Untuk sekarang Yang mungkin lagi ngerasa Banyak banget Tekanan Atau beban dalam hidup Kalian ya Bersabarlah Karena disini Para malaikat akan membimbing kalian juga Sebenarnya Yang penting kalian yakin Yakin sama Tuhan ya Disini Harap Gitu Aku ngerasa disini kayak mungkin Ada beberapa situasi Kayak dimana kalian juga Agak sulit berpikir Dengan jernih Seperti itu Ya Karena mungkin Di antara kalian disini Mungkin karena terlalu banyak Beban yang Di Piko loh gitu Pada akhirnya Pikiran kalian Agak sulit fokus Disini Itu yang aku rasakan Tapi untuk di bulan Juli Semuanya akan segera dilepaskan ya Intinya disini tetap Tetap berpikir positif Seperti itu Ya disini juga Aku ngerasa kayak Ada beberapa energi Rasa kecewa Kegelisahan diri itu Akan semakin Apa ya Terlepaskan lah Jadi Kalau nanti Kalau nanti kayak ada Di satu momen nih Kalian kayak Banyak banget lagi Mengingat-ingat Masalah-masalah kalian Yang di masa lalu itu Biarkan saja Mengalir apa adanya ya Karena disini Aku ngerasa kayak Rasa sakit kalian itu Akan segera dilepaskan Disini Ya Ten of swords kebalik Disini in reverse Dan juga Ngerasa disini Banyak pengetahuan-pengetahuan Baru juga yang akan Kalian dapatkan Disini Ya mungkin disini bisa Aku ngerasa juga Mungkin diantara kalian Nanti bisa lebih dekat Dengan keluarganya Disini bisa Bahkan bisa punya Teman-teman baru juga Aku ngerasa Disini Ya Disini aku ngeliat Di antara kalian juga Aku ngerasa Ada beberapa karakter Di dalam Diri kalian itu Yang mungkin kayak Ketika udah fokus Itu kayak gak bisa diganggu Ya Bahkan disini Kalau fokus sama satu hal Bisa sampai berbulan-bulan Disini aku ngerasanya Seperti itu Itu cukup baik sih sebenarnya Cuma Disini pesannya yang terpenting ya Ketika kalian fokus dengan satu hal Jangan abaikan hal yang lain Karena terkadang Hal yang kita abaikan itu Adalah hal yang penting juga Buat hidup kita Jadi jangan hanya fokus Ketujuan aja gitu Ya Tetap jernihkan Pikiran dan hati kalian Lebih menstabilkan semuanya aja gitu ya Untuk Di bulan Juli kalian nanti Aku ngerasa disini Ini kayak Apa ya Ada penaikan tingkatan juga Disini aku ngeliat tangga ya Jadi ini mungkin Tentang bisa kenaikan jabatan Kalau misalnya yang lagi Ada pekerjaan sekarang ya Mungkin Bisa ada kenaikan jabatan juga disini Kalau ini bicara tentang spiritual Mungkin Tentang pemahaman kalian Tentang spiritual disini Bisa semakin bangkit Atau Mungkin melewati fase Kebangkitan spiritual juga ya Disini Dan juga aku ngerasa Bakal banyak banget Hal yang tercerahkan nantinya Mungkin kalian sebelumnya Sempat bertanya-tanya nih Kayak Gimana ya Tentang ini Tentang itu Aku ngerasa Kedepannya itu pencerahan Bakal banyak banget sih Yang akan kalian dapatkan disini kok Jadi gak perlu Khawatir Tentang apapun yang kalian Sedang tunggu-tunggu Atau kalian sedang Apa ya Pertanyakan dalam diri kalian itu Akan segera terjawab sih Kemungkinan di bulan Juli Akan segera terjawab semuanya Oke Terus Disini aku gak rasa ya Untuk rejeki Karma Karma baik Juga disini akan segera datang sih ya Mungkin karena ini Timbal balik Dari situasi kalian yang kemarin Yang mungkin banyak banget Beban yang kalian pikul tadi ya Seperti yang aku sebut di awal Beban yang kalian pikul di awal Disini akan berubah Jadi kayak itu adalah bagian dari pelajaran kalian Mungkin Tuhan kayak maunya gini loh Ya ini aku kasih pelajaran dulu nih Yang berat-berat gitu Setelah melewati yang berat-berat baru Diarahkan Atau diberikan Timbal balik berupa Keberlimpahan yang cukup besar Sekali disini Ada Ash of Pentacle ya Ini bicara tentang keberlimpahan Rejeki Yang ada hubungannya dengan materi sih Seperti itu Mungkin disini ada hubungannya juga Dengan cita-cita kalian gitu Aku ngerasa disini Jiwa kalian yang semangat Akan segera tumbuh lagi gitu Intinya disini kalian juga harus Bisa membatasi diri kalian Dari hal-hal negatif ya Gitu Ya Terutama mungkin Ada beberapa kalian juga mungkin Disini Sempat berteman-teman Dengan orang-orang yang toksik Mungkin yang bisa dibilang Berpengaruh buruk dalam kehidupan kalian Disini kalian bisa cut mereka ya Disini yang terpenting Jangan takut kesepian Ya Gak apa-apa maksudnya Kayak kesepian dulu gitu Misalnya gak ada teman Gak apa-apa Yang penting kalian terhindar dulu Dari orang-orang toksik gitu Dan bisa bertemu dengan orang-orang Yang lebih positif lagi Dalam kehidupan kalian Disini kalian Aku ngerasa mungkin disini Ada beberapa juga Yang aku lihat Apa ya Sempat terpengaruh dengan Energi orang-orang toksik ini sih Maksudnya ya terpengaruh mungkin kayak Terbawa situasi mungkin Seperti itu Jadi belajarlah Melepaskan Energi-energi lama Dan belajar juga untuk menerima Energi positif yang baru dalam kehidupan kalian Seperti itu Ya Dan ingat ini aku ada satu kata-kata nih Yang aku dapat kemarin Dalam intuisi aku Melepaskan adalah Seni terindah dalam kehidupan Jadi Belajarlah melepaskan Karena dengan melepaskan Energi-energi lama Yang mungkin tidak baik Ya Melepaskan ini berarti kita harus mengikhlaskan Belajarlah mengikhlaskan itu Seperti itu ya Jadi untuk di bulan Juli kalian ini Aku ngerasa bakal Banyak banget hal positif yang akan datang Jadi Semangat Tetap fokus sama Mimpi dan tujuan kalian Tapi ingat Ya Jangan sampai terlalu memaksakan diri juga Oke Seperti yang aku sebutkan tadi Jadi mungkin Cukup untuk file 1 ya Aku lanjut ke file 2 Oke Kita lanjut Ke file 2 ya Oke Ini untuk file 2 Ya Aku ngerasa disini Kayak untuk file 2 ini ya Beberapa waktu terakhir Mungkin kayak Ini banyak banget yang Mungkin ngerasa kayak Mulai mager Melakukan sesuatu gitu Kayak Ini pengen Padahal kayak impian ada aja gitu Misal kayak Pengen jadi ini Pengen jadi itu Misal kayak Punya satu impian yang besar ya kan Cuma kalau untuk Ngelakuin tindakannya untuk kesana Kayak masih males banget gitu Ya no problem Memang waktu istirahat itu Gak masalah sih sebenarnya ya Cuma Disini Mau sampai kapan Kita berdiam diri Gitu Ya Disini aku ngerasa Pesannya disini Yang mungkin Kalian Bisa Coba aplikasikan ya Coba disini Lakukan sesuatu Ya Yang bisa mengarahkan Kalian itu Ke arah impian kalian gitu Ya mungkin hal-hal simpel aja Misal nih kayak Kalian mau Jadi pengusaha nih Ya misal kayak Kalian lagi males gerak ya kan Coba di search di youtube Mungkin cari-cari ilmu Tentang itu gitu Ya Perdalam lagi pengetahuan kalian Atau apapun disini Yang penting bisa mengarahkan kalian Ke Arah tujuan kalian Seperti itu Ya Dan switch life Agar energi kalian juga Berubah menjadi lebih positif disini Itu juga sih sebenarnya Jadi ketika kalian bergerak Itu otomatis Melepas energi negatif Dan mengganti Dengan energi positif Jadi itu sih pesan Pertama untuk Pile 2 ya Aku lanjut dengan tarotnya nih Oke Pile 2 Kehidupan bulan Juli Untuk Pile 2 Kehidupan bulan Juli Oke Kehidupan bulan Juli Untuk Pile 2 Kehidupan bulan Juli Untuk Pile 2 Oke Aku mulai ngerasakan Yang kayak Emosi yang kayak Tidak terlepaskan sih disini Seperti itu Tapi bentar dulu ya Kita cek lagi Oke Temperance Kebalik Oke aku tambah lagi Kartunya Oke King of Pentacles Wow Ini tentang manifestasi juga sih Aku ngerasa Tentang keberlimpahan Rejeki Disini ya Oke Sebentar Kita atur dulu Biar api Pile 2 Di bottom Ada The Hermite Disini Ya Seperti yang aku bilang tadi Di awal Mungkin banyak yang lagi Mageran Mungkin lagi pengen sendiri No problem sih sebenarnya Tapi nanti ada waktunya juga Kalau kalian untuk Bergerak lagi Jadi Sekarang coba pikirkan kembali Apa yang harus kalian lakukan Seperti itu Pile 2 Jadi disini aku ngeliat Untuk Pile 2 ya Ini ada juga yang mungkin Berbau-bau sama Asmara Mungkin Ada yang berbau tentang asmara Sorry Jadi disini aku ngerasa Ya untuk asmaranya Nanti disini kemungkinan Kalau yang single nih Ada yang bakal ngedeketin Aku ngerasa Mungkin ya The Night of Cups Tapi in reverse Jadi kayak Ada yang naksir kalian Cuma untuk pergerakannya Itu mungkin lambat gitu Aku ngerasa Ya mungkin dia cuma bisa Memantau aja disini Itu aku ngerasa sih Gitu Aku ngeliat disini Yang bikin dia jadi bocini itu Ada hubungannya tentang surat Atau mungkin disini Ya mungkin karena pesan-pesan singkat Atau chat ya Mungkin bisa chat Dari apapun Dia kayak senang gitu Oke next Aku ngerasakan disini Kayak Ya seperti yang aku bilang tadi Di awal juga ya Ini aku ngerasa Di antara kalian nih Beberapa Ada yang udah capek banget Sama Keadaan Yang mungkin Kalian Rasakan Seperti itu Yang bikin kalian Ngestuck banget sekarang Karena udah lelah banget Dengan sesuatu Ya Ini aku ngerasain banyak banget Energi kelelahan disini Gitu Tapi di dalam Kesendirian kalian Aku ngerasa Ternyata disini kalian Nggak diem aja gitu Di dalam kesendirian Aku ngerasa Kalian mungkin Apa ya Mendapatkan banyak Pencerahan juga Mungkin disini Ketika kalian melamun ya Kalian memikirkan sesuatu Disitu kalian mendapatkan Pencerahan juga sih Disini Aku ngerasa Seperti itu Cuma Ada yang ngehambat disini Aku ngerasa Ya Pemikiran yang kurang Rasional gitu Maksud aku Boleh lah kita Memimpikan suatu hal yang besar ya Cuma Ini kembali lagi Tentang sesuatu hal gitu Kalau sesuatu yang Tidak rasional itu Malah itu bisa Menghambat kehidupan kita sendiri Ya kan Ini aku ngerasa Ada yang ingin Mewujudkan satu impian besar Beberapa kalian disini Gitu Cuma masih kehambat juga Karena mungkin belum Ada pergerakan yang Apa ya Pergerakan yang Menuju ke arah Impian kalian itu Aku ngerasa disini Padahal kalian udah Nggak sabaran banget nih Pengen mendapatkan Mimpi kalian Gitu Oke Aku ngerasa disini Beberapa diantara kalian Aku ngerasa ada Orang yang punya Jiwa-jiwa Baik banget Aku ngerasa Jadi kayak Bisa dibilang Untuk Murah hati Jadi kalau untuk Berbagi rejeki Kayak Apa ya Ringan banget gitu Kalau dalam Tanda kutip Kalau bahasa kasarnya itu Ya mungkin Nggak pelit gitu loh Orangnya baik Nggak pelit Gitu Disini Ada six of pentacles ya Jadi Kemungkinan nih Aku ngerasa Yang akan hadir Di bulan Juli kalian Ya Aku ngerasakan Disini kayak Manifestasi yang mungkin Akan segera Terwujud Perlahan gitu Mungkin karena Kalian disini Udah capek juga Diam terus ya kan Tentang Impian-impian kalian Disini Gitu Jadi kayak Udah capek mikir Nggak ada pergerakan Aku ngerasa nih Mungkin bakal ada Satu pergerakan Dari kalian nantinya Ya Seperti itu Karena ini Tempel harus kebalik Jadi kayak udah Nggak stabil aja gitu Ngerasa Diam-diam mulu Dan aku ngerasa Disini ada yang Hubungannya juga Dengan rejeki Ya Ya mungkin nanti Bakal ada rejeki Rejeki yang mungkin Bisa datang dari Orang yang lebih tua Mungkin Ya ini bisa Mungkin dari orang tua Ya mungkin Bisa juga yang Dari atasan kalian Mungkin atau dari bos Bisa jadi Disini Aku ngerasa seperti itu Ya Nih Ada sesuatu yang diberikan Ke kalian nanti Sebuah rejeki Aku ngerasa seperti itu Ya ini juga Six of pentacles Jadi disini Satu pelajaran yang penting Buat kalian petik ya Ketika kita baik Ke orang lain itu Nggak masalah Gitu Baik ke orang lain itu Bagus kok Tapi ingat Ketika kita Kayak nge-give Give-give mulu Kapan kita menerima Kapan kita menerima Atau receive Jadi ketika kalian Mungkin baik hati Murah hati Membantu orang lain Atau membagikan Rezeki ke orang lain Atau bantuan Dalam bentuk apapun Disini Kalian juga harus Mengerti Ya Ketika kalian memberi Harus ada timbal balik Gitu Jadi kalau kayak misal Kalian nih Ngebantu 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 mulu Terus kalian Nggak dibantu-bantu Nih sama orang Ya kan Itu kan Nggak seimbang Makanya disini Ada temperance kebalik Ketidak stabilan Seperti itu Itu yang aku rasa Ya Jadi hidup itu Semuanya tentang Kestabilan sih Ya Baik itu boleh Cuma kita juga harus Baik ke diri sendiri Ya kan Buat apa kita baik Ke orang lain Kalau kita nggak baik Ke diri sendiri Itu pesan pentingnya Disini Gitu Ya Aku ngerasa disini Kayak Apa ya Planning-planning kalian Disini akan Semakin jelas Untuk bulan Julinya Planning-planningnya Akan semakin jelas juga Arahnya mau kemana Tentang tujuan hidup Disini Ya Yang pada akhirnya Yang tadinya Hal yang tidak stabil ini Bisa langsung stabil Bisa nyantai aja Udah duduk Jadi nggak bingung-bingung lagi Nantinya Seperti itu Cuma sekarang masih kehambat Ya Nantinya akan berubah Tapi disini tergantung Ayo Bangkit disini Bergerak Lakukan hal-hal positif Untuk kehidupan kalian Ya Gitu Ketika kalian melakukan Apa ya Sorry Ketika kalian kayak Berdiam diri Dan terus memikirkan Hal yang negatif Kayak Ah gimana ya Gimana ya Gimana ya Hati-hati Ya Pikiran dan perasaan itu Menarik Sesuatu yang sama Dalam kehidupan kita Jadi Coba switch itu Dengan lakukan hal-hal positif Dalam kehidupan kalian ya Jadi seperti itu Oke Jadi sekarang Cukup untuk file 2 ya Kita lanjut ke Pile 3 Oke Kita lanjut ke Pile 3 Ya Oke Disini Ada Pilar of light Your vibration Is rising You are the oracle Oke Ya aku ngerasa disini Berhubungan dengan Vibrasi Atau energi kalian Yang sedang Dinaikkan Ya Jadi ketika Vibrasi kita Sedang dinaikkan Sama Semesta Gitu Aku ngerasa Ketika vibrasi Sedang naikkan Pasti ada aja Kejadian Yang bisa dibilang Kurang menyenangkan Yang didatangkan dulu Ke kita Gitu Disini tadi aku nangkep Pesan ya Lewat intuisi Gitu Ya aku dua kali Nangkep Energi Tiga 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 Terus dari tadi Ya mungkin itu Angel number Buat kalian Jadi bisa di search Untuk artinya Atau maknanya Di internet Nanti kalian bisa Cari tau Dan juga disini Aku ngerasa Mungkin juga Kalau dalam love life Mungkin ada Energi cinta segitiga Yang mungkin Sempat terjadi Third party situation Gitu Ya aku ngeliat Dari ini sih Ada tiga sisi Gitu Aku ngebaca Dari intuisi aku Ya Jadi untuk kalian Yang mungkin Menghadapi Situasi-situasi Yang kurang menyenangkan Karena aku bersabar ya Tetap tenang Disini Mesannya Karena di bulan Juli Vibrasi kalian Akan segera dinaikkan Disini Ya Aku ngerasa Kayak Ini Naiknya vibrasi kalian Ini bener-bener Kayak langsung Dari down banget Langsung Langsung naik Yang tinggi banget Gitu Ini sebenarnya bagus Cuma memang Melewatinya ini Memang bisa dibilang Cukup berat mungkin ya Tapi gak apa-apa Ketika itu Untuk kebaikan hidup kita Itu no problem Menurut aku Gitu Karena dibalik itu semua Kan ada pelajaran-pelajaran Positif dalam kehidupan Yang bisa kita terima Ya kan Oke Jadi gitu ya Pemukaannya Kita next ke Tarotnya Oke Kita next Kehidupan bulan Juli Untuk File 3 Oke Ya Situasi yang mungkin Sempat kurang membahagiakan Banget Bagus banget Kartunya Ini keluar juga Tadi di file 2 Jadi kalau kalian tertarik Nonton file 2 Silahkan Balik lagi ke file 2 Mungkin ini ada hubungannya Emperor Wow Maskulin Energy Carried Oke Berhubungan dengan Vibrasi yang Ingin dinaikkan Oke Disini berhubungan Dengan vibrasi yang Sedang dinaikkan Jadi untuk bulan Juli Kalian ya disini Aku ngerasa Di bulan Juli Disini aku ngerasa Bakal banyak banget Hal yang bikin Semangat kalian itu Kembali naik Disini Aku rasa ya Ini berbicara Tentang kesuksesan Atau pencapaian Dari apa yang kalian Sedang mimpikan Selama ini sih Aku ngerasa Ada beberapa impian Yang mungkin Bisa terwujud Di bulan Juli ini Gitu Ya Ya mungkin sebelumnya Ada rasa-rasa Yang kurang bahagia ini kan Tentang Mungkin disini Tentang masalah asmara Tadi yang aku sebutkan Ya bisa jadi juga Aku ngerasa juga Disini kayak Beberapa diantara kalian juga Masih bingung Tentang bagaimana cara Untuk mewujudkan impian kalian Disini Tapi disini kalian udah kayak Nggak mau diem gitu Udah waktunya bergerak Karena kalian udah capek banget Kayak Apa ya Ya berhubungan dengan Tadi vibrasi yang dinaikkan Jadi kayak udah capek banget Dengan situasi yang Membelunggu kalian disini Jadi kayak Ketakutan kalian Mulai kalian hadapi disini Gitu Ya Jadi kayak Misalnya nih kayak Kemarin misalnya Takut bergerak Karena mungkin Bisa saja ini Berhubungan juga dengan Penilaian orang lain Yang bikin kalian Gampang frustasi Gitu Jadi kayak Tujuan kalian itu Bisa dibilang Mungkin sedikit terpaku Dari penilaian orang lain Gitu Tapi disini aku ngerasa Kalian udah mencoba Untuk Menghadapi itu semua Sih disini Aku ngerasa disini Beberapa diantara kalian Udah mulai healing Tentang ketakutan Tentang trauma Traumanya juga Disini Banyak banget Yang udah dalam fase healing Atau mungkin Udah ada yang healing Beberapa disini Tinggal sedikit banget Disini Ya karena kalian udah Bisa menghadapi Ketakutan kalian sendiri Dan pada akhirnya Kalian bisa Mengambil kendali Atas kehidupan kalian Disini Disini Bisa mengambil kendali Mengambil tindakan Mengambil kontrol Action disini Aku ngerasa Dan aku ngerasa Apapun tujuan kalian disini Selama itu positif Energinya tegas banget Ya karena ini ada energi maskulin Disini Gitu Jadi apapun impian kalian Semuanya bisa terwujud Nanti disini Gitu Di bulan Juli ada beberapa Untuk kedepannya Jangka panjangnya Bahkan ini bisa sampai Ke akhir tahun nanti Ini bakal banyak banget Yang bisa terwujud Ya berhubungan dengan ini Tadi aku ngerasa Kalian ini sebenarnya Orang-orang baik Semua sih Aku melihatnya Kalian ini baik Hanya saja mungkin kalian Kurang dipahami Kurang dimengerti Dari sekitar kalian Mungkin atau orang-orang Atau circle yang tidak Terlalu mensupport kalian Tapi kalian disini Udah kayak Capek juga Ya kan Udah mungkin Sempat hampir nyerah Dengan Apapun yang terjadi Gitu Tapi disini Pada akhirnya Kalian mencoba Menghadapi semuanya Kalian gak mau kalah Disini Dan akhirnya Vibrasi kalian Dinaikkan Sama semesta Karena mungkin Kalian juga Sempat berdoa Atau meminta Sama beliau Ya Akhirnya Vibrasi kalian Dinaikkan disini Kesadaran kalian Ditingkatkan lagi Pada akhirnya Kalian bisa Menggapai Mimpi-mimpi kalian Nantinya Seperti itu Ya aku ngerasa Disini kalian juga Ada beberapa disini Yang mungkin Kalian disini Adalah sebuah Sorry sorry Mungkin Beberapa diantara kalian Disini ada Seorang leader mungkin Atau pemimpin satu Organisasi Atau satu Perusahaan Apapun itu ya Disini Mungkin disini ada Beberapa energi juga Aku ngelihat Ya Bentar Bentar aku ngerasain dulu Aku ngerasa disini Mungkin Kalian orangnya Suka jalan-jalan juga Disini Suka travel Cuma ya mungkin Karena trauma ini Masih kehambat Ya aku ngelihat Banyak banget sih Kayak Ini aku ngelihat juga Tadi ada beberapa Ya Pemimpin perusahaan Mungkin Ada perempuan tadi Aku ngelihat Lewat intuisi aku Ngelihat perempuan Yang memimpin perusahaan Tapi bukan berarti Ini khusus perempuan Ya bukan Bukan seperti itu Ya Bisa saja itu mungkin Energi feminin Ya kan yang memimpin Jadi punya karakter-karakter Maskulin juga Di balik femininnya Ya jadi untuk Bulan Juli kalian disini Ini berbicara tentang Impian juga Yang segera terwujud Mungkin disini ada juga Masalah percintaannya Di awal tadi Gitu Tentang masalah percintaan Yang mungkin Sempat membingungkan Buat kalian Aku ngerasa disini Kalau misalnya Yang berpasangan Disini aku ngerasa Kalau lagi ada masalah Sama pasangannya Kalian disini bisa Segera membaik sih Aku ngerasa seperti itu Karena ini ya Mulai stabil lagi Itu yang aku rasakan Disini Dan juga yang terpenting Buat kalian ya disini Agar tidak terlalu over Nanti ketika kalian Punya rasa percaya diri Ya Karena disini aku ngerasa Kalian kayak Udah capek banget ya kan Maksudnya jangan sampai juga Terlalu over nanti Ketika kalian semangat Gitu Karena jatuhnya malah Kayak toxic nanti gitu Ya takutnya Gini loh Kalian kan udah males nih Kayak Menghadapi Penilaian orang lain Gitu Ketika kalian kayak Pengen menghadapi ketakutan itu Jangan sampai kalian kayak Terlalu Menghadapi dengan Emosi yang bisa dibilang Mungkin amarah Seperti itu No Ya Tetap tenang disini Menghadapi apapun itu Tenang dan sabar Itu pentingnya Gitu Jadi stabilkan aja Antara energi Maskulin dan feminin kalian Gitu Tetap stabilkan itu Aku ngerasa juga disini Di bulan Juli Yang mungkin Kemarin sempet mau jalan Atau Mungkin mau Apa ya Melakukan sesuatu hal di luar Disini bakal bisa Ter Apa ya Terrealisasikan Di bulan Juli ini Gitu Itu yang aku rasa Dan ya Jadi pesan Pentingnya buat kalian disini Semangat Hadapi semua Apa yang Harus kalian hadapi disini Jangan lari lagi Dari ketakutan kalian sendiri Oke Jadi mungkin cukup Itu untuk Pembacaan di file 3 ya Sekarang Untuk kalian yang Belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Channel aku ya Untuk yang mau personal reading Kalian bisa cek aja nanti Di deskripsi video Oke Jadi terima kasih Buat yang udah nonton Sampai ketemu lagi ya See you